Intro Sidang kasus dugaan penggrosakan lahan di desa sengkati baru kecamatan Mersam, Batahari Dengan terdakwa Sopian kembali digelar di pengadilan negeri Muara Bulian pada selasa 17 Januari 2023 Dengan agenda pembacaan jawaban jaksa atas eksepsi dari penasehat hukum Sopian Namun pembacaan jawaban tersebut ditunda hingga tanggal 19 Januari Sementara itu dalam kesempatan ini, Dian Burlian, PH terdakwa Sopian juga menunggu pertimbangan hakim Terkait permohonan penangguhan penahanan Sopian bin Ahmad Namun saat ditanyakan majelis hakim belum memberikan jawaban Dian berharap minggu depan sudah ada jawaban terkait permohonan tersebut Pada hari ini dengan agenda pembacaan jawaban eksepsi dari penasehat hukum Yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum Namun pada hari ini jaksa penuntut umum karena masih ada halangan Jawaban eksepsi kita belum siap Mereka minta tunda pada hari Kamis tanggal 19 Nah kita juga selain daripada pembacaan eksepsi tadi Jawaban eksepsi ya kita juga menunggu pertimbangan hakim Terkait permohonan penangguhan terhadap Sopian bin Ahmad Namun tadi dalam persidangan selesai tetap lalu Kita coba bertanya kepada menjelis hakim Tapi menjelis hakim belum mempertimbangkan Kedepan pihak terdakwa Sopian juga akan menambah jaminan berupa uang Terkait permohonan penangguhan Sopian Dimana apabila nantinya Sopian kabur Uang jaminan tersebut bisa digunakan untuk mencari Sopian Dan dapat disetorkan ke negara bukan pendapatan pajak Atau sebagai denda jika Sopian kabur Penasihat hukum dari keluarga menjamin bahwa Sopian tidak akan lari Dan menghilangkan barang bukti Dan bisa dihadirkan kapanpun dimanapun Khususnya di dalam proses persidangan Sehingga diharapkan minggu depan permohonan penangguhan Sudah dipertimbangkan dan bisa dikabulkan dengan alasan kemanusiaan Tim Liputan Jambi TV Jambi TV Jambi TV